Halo Sobat Jeb semua, masih bersama kami di Jeb's Laundry Channel. Video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara menentukan harga setrika untuk paket bulanan. Dikarenakan ada beberapa request yang meminta untuk sedikit membahas list harga dari paket bulanan untuk setrika. Jika di video sebelumnya kami telah membahas paket setrika bulanan untuk cuci kilauan, di video ini kita akan membahas harga paket setrika bulanan. Nah yang perlu diketahui bahwasannya, jika di Jebson di Ciamis, untuk harga setrika itu jatuhnya di 5.000 per kilogram. Nah kriteria barang yang masuk biasanya hanya untuk pakaian sehari-hari ya Sobat Jebs. Jika ada barang satuan seperti bed cover dan lain sebagainya, itu tidak bisa masuk ke paket setrika. Biasanya barang yang masuk ke paket setrika itu akan dilipat dan diparfum. Jadi tidak ada proses pencucian ataupun penjemuran dan pengeringan. Pada saat barang dipikup biasanya sudah kering, tapi belum disetrika. Jadi biasanya konsumen tersebut sudah mencucinya sendiri, kemudian menjemurnya sendiri, dan mereka malas untuk menyetrika. Nah jika paket reguler setrika di kami, waktunya itu ada 2 hari dan 1 hari untuk kini selayanannya. Jika yang bulanan ini, maka sistemnya kuota seperti video yang pernah kami bahas juga di paket bulanan. Jadi awalnya kita deposit menentukan berapa paket yang akan diambil di 1 bulan tersebut. Nah cuman biasanya kalau dalam pertengahan bulan ataupun belum 30 hari, kuotanya sudah habis, maka wajib untuk deposit kembali. Salah satu keuntungan yang kita dapat jika mengadakan atau ada layanan untuk yang paket bulanan seperti ini, biasanya konsumen akan lebih tertarik karena harganya lebih murah. Karena memang jika 1 kg yang cuci setrika, bukan cuci setrika ya, jika harga 1 kg untuk layanan setrika 5.000 per kg, maka untuk yang bulanan ini hanya jatuhnya 4.500 per kg. Nah tapi itu sudah termasuk ke paket ya. Jadi bila mana satu konsumen ngambil paket yang 10 kg untuk 1 bulan, maka harga yang harus dibayarkan di awal pada saat barang masuk yaitu di Rp45.000. Tentunya untuk layanan antar jemput dan lain sebagainya itu sudah gratis juga jika di kami. Jadi tanpa ada tambahan biaya cas, untuk ongkir, biaya untuk lain, dan sebagainya. Nah jika yang paket bulanan ini pun, proses pengerjaannya hampir sama dengan yang reguler. Jadi barang tersebut hanya kita lipat dan parfum, dalam artian ya di setrika, kemudian kita lipat dan kita parfum, tanpa ada proses pencucian ataupun penjemuran. Biasanya orang lebih tertarik dengan harga yang seperti ini. Nah jika di video sebelumnya kita telah membahas yang paket bulanan reguler biasa, ada cuci, ada kering, dan setrika, maka jika paket setrika ini ya hanya setrika, dilipat, dan kita parfum. Jadi tanpa mengurangi satu jenis item layanan yang ada di dalam paket tersebut. Gitu kan Sobat Jabs. Mungkin sudah para tahu juga jika di video sebelumnya untuk pakai bulanan, jika di kami, per kilonya jatuhnya jadi 6.000. Sementara jika yang kiluan biasa, jatuhnya per kilo itu di 7.000. Nah kalau untuk yang setrika, biasanya jika regulernya itu di 5.000, maka untuk yang bulanan ini turun di 4.500. Memang lebih hemat, lebih simpel, dan juga lebih efektif. Karena biasanya jika paket bulanan ini pada saat konsumen nantinya konfirmasi meminta di pickup ataupun dikirim, proses ataupun konsumen itu tidak perlu menunggu kurir. Barangnya cukup disimpan di depan rumah ataupun di posat kam jika memang di fair room. Dan pada saat pengiriman pun tidak harus ada orangnya gitu kan. Karena ya sudah deposit di awal, kecuali mungkin jika depositnya sudah habis. Tapi tenang saja, jika di Jepsoni Ciamis, tentunya cara pembayarannya pun bisa transfer. Barang, barang, barang. Barang, barang, barang. Berوت-barang.